Al-Fatihah 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 yang telah melihat hilal, maka hendaklah kalian berhari raya. Kalau misalnya ada dua orang menjadi saksi dan dia adalah orang terpercaya, mengatakan bahwasannya telah melihat hilal bulan syawal, tanggal 1 syawal, maka katakan bahwasannya itu adalah sudah keluar bulan Ramadan dan masuk bulan syawal. Kemudian setelah kita mengetahui teman-teman bahwasannya masuknya bulan Ramadan itu ditandai dengan hilal, jika ternyata hilal tidak terlihat, misalnya karena mendung, kalau misalnya terhalang oleh awan, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah disempurnakan ibadah bulan syaban itu menjadi 30 hari. Dan ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka seorang wanita dia wajib untuk melakukan ibadah bulan Ramadan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antara kondisi-kondisi yang seorang wanita dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia mengkodoknya, di antaranya adalah ketika datang haid. Jadi ketika datang haid, maka wanita ini tidak boleh berpuasa, tetapi dia kelak akan mengkodok puasa tersebut setelah dia selesai dari haidnya. Kemudian orang yang nifas, orang yang nifas juga sama, orang yang nifas ketika dia lahir anak dan dia nifas, maka dia juga boleh tidak berpuasa dan nanti dia mengkodok. Ini nanti kalau nifas, nanti bahasanya tentang menyusui ya. Kan biasanya kalau orang habis melahirkan, kan menyusui. Baik, kemudian di antara kondisi seorang wanita, dia boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi kelak nanti mengkodoknya adalah ketika sakit. Jadi para ulama sepakat, orang sakit ya itu boleh tidak berpuasa, tapi orang sakit juga terbagi dalam beberapa jenis ya teman-teman. Jadi kita lihat kondisinya, sakitnya sakit seperti apa. Kalau misalnya sakit ringan, sakitnya bukan sakit parah, dan ketika dia beribadah puasa, misalnya kondisinya tidak begitu parah, biasa saja misalnya ya, misalnya fluringan, maka kondisi seperti ini dia tidak boleh meninggalkan puasa. Yang kedua apabila misalnya ada seorang wanita nih ya, dia sakit. Nah, kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, maka sakitnya bertambah parah. Maka ketika tahu bahwasannya sakitnya bertambah parah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang ketiga, keadaan di mana seorang wanita, jika dia memiliki sakit yang separah. Alhamdulillah teman-teman, sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Ada ketika datang bulan Ramadan, Allah uji para wanita di antara hamba-hamba Allah, yang dia sakit dan sakitnya itu membahayakan baginya ketika misalnya dia berpuasa atau misalnya sakitnya bisa mengantarkan dia kepada kematian, maka dalam kondisi ini itu tidak boleh dia berpuasa. Karena Allah SWT telah melarang hamba-hambanya untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi jangan ngeyel. Dan yang mengetahui, kondisi kita itu tanya. Tanya ke ahlinya, misalnya teman-teman berobat, tanya ke dokter, kira-kira gimana ya dok, ini untuk saya, kondisi saya, kalau berpuasa itu kira-kira bisa enggak? Misalnya dokternya mengatakan insya Allah enggak apa-apa, ya kita berpuasa. Tapi kalau dokternya mengatakan jangan dulu bu, karena sakitnya ibu itu membahayakan jika nanti ditambah dengan puasa, ya maka kita tidak berpuasa terlebih dahulu dan Allah SWT maha mengetahui kondisi kita masing-masing. Baik, kemudian di antara kondisi seorang wanita, dia boleh meninggalkan ibadah puasa dan mengkodonya di hari yang lain adalah ketika seorang wanita ini sedang melakukan perjalanan jauh atau safar, dia seorang musyafir. Maka dalam hal ini dia punya dua pilihan, pilihan dia berpuasa dan pilihan dia berbuka. Dan seorang wanita ketika dia sedang dalam perjalanan, dia melihat juga kondisi dalam dirinya. Kalau misalnya ketika dia berpuasa atau ketika dia safar, kemudian dia berpuasa, tidak ada hambatan apa-apa, maka di sini hendalah dia berpuasa. Kan ada jenisnya masing-masing. Ada orang itu karena memang biasa safar, jadi kondisi ketika berpuasa atau tidak itu sama saja. Maka kalau memang dia kuat dalam perjalanan, maka boleh dia berpuasa. Tapi kalau ternyata ketika dia sedang safar, kemudian dirasa oleh dirinya puasa itu berat, maka dalam kondisi seperti ini, dia boleh tidak berpuasa. Dan yang ketiga, apalagi kalau misalnya sampai adanya kesulitannya, ketika dia safar dan dia berpuasa, itu kondisinya dia semakin sulit, maka dalam kondisi seperti ini juga dia boleh tidak berpuasa. Jadi zaman dahulu kala, ketika Rasulullah SAW, teman-teman, beliau melakukan safar, bersama para sahabatnya, maka para sahabatnya itu beberapa sahabat ketika safar, mereka tetap berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, jika demikian, kata beliau, mereka adalah orang yang durhaka dan menyelahiku. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau memang safar itu masafahnya jauh, masafahnya berat, kan zaman dahulu kan kalau safar itu kan ya teman-teman, tidak enak seperti sekarang. Kita naik mobil, mobilnya beraseh, kalau zaman dahulu kan orang namanya safar itu, dia harus naik unta misalnya, kalau di timur tengah ya, dan itu masafahnya perjalanannya itu jauh, dan harus ditempu dengan perjalanan jauh haus, bertambah-tambah kesulitannya, maka hal demikian kata Rasulullah SAW, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian di antara kondisi seorang wanita, dia boleh tidak berpuasa, juga ketika wanita tersebut, teman-teman, dalam kondisi yang sudah lanjut usia, dan tidak sanggup lagi berpuasa. Nah ini jadi kalau misalnya kita lihat si mbah-mbah, sudah sepuh banget, dan dia tuh gak kuat kalau berpuasa di bulan Ramadan. Maka kondisi seperti ini, dia boleh tidak berpuasa, dan tidak perlu mengkodonya. Ini pendapat jumur. Nanti yang ada dia membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan seorang fakir miskin. Nanti caranya, kalau misalnya ada orang yang sepuh, sudah sepuh, si mbah misalnya ya, kemudian setelah itu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, caranya bayar fidyahnya itu, Pata Anas bisa, misalnya yang ditinggalkan 30 hari misalnya ya, maka cara membayarnya bisa langsung 30 hari, dikumpulkan orang tersebut, 30 fakir miskin, diberikan makan, makanannya itu sampai mengenyangkan, atau di setiap hari, setiap hari dipanggil satu orang, satu orang, satu orang, kemudian setelah itu, sampai 30 hari. Jadi bisa ada dua cara, silahkan pilih yang mana yang paling mudah, yang jelas kalau si mbah-mbah puasa, maka, dan dia tidak sanggup berpuasa, maka jangan dipaksa. Barang siapa yang memaksanya, kemudian ia meninggal dunia, misalnya ya, maka dosa bagi yang memaksanya ya. Jadi cukup membayar fidyah. Nah ini ya, dan kondisi yang selanjutnya teman-teman, adalah ketika seorang wanita, dia hamil dan menyusui anaknya. Nah ini juga perlu kita ketahui, karena banyak wanita-wanita, yang dia, mengalami hal ini ya. Mengalami hal dimana, ketika datang bulan Ramadan, dia dalam keadaan, sedang menyusui anaknya. Ketika datang bulan Ramadan, dia dalam kondisi hamil. Saya itu punya kawan, subhanallah, hari ini Allah memberikan kepadanya, 10 anak. Jadi kalau misalnya, datang bulan Ramadan itu, kondisinya beliau itu, kalau tidak menyusui, dia hamil. Nah, bagi wanita-wanita yang demikian, maka dia melihat kondisi masing-masing. Tidak bisa dibedakan, antara satu wanita, dengan wanita lainnya. Kalau misalnya dia, datang bulan Ramadan, dalam kondisi hamil dan menyusui, kemudian dia tahu bahwasannya, kalau puasa, itu membahayakan dirinya, dan bayi yang ada di dalam kandungannya, kalau dia hamil, atau dia menyusui, dan bayi yang sedang menyusuinya, maka boleh meninggalkan puasa, ini pendapat yang paling kuat ya, dan tidak perlu mengkodok puasa tersebut. Nanti ada pendapat lagi teman-teman, pendapat yang kedua, yaitu dia, kalau pendapat yang pertama kan, dia tidak berpuasa, dan juga tidak mengkodoknya, tapi harus bayar vidya, harus bayar vidya. ini dikiaskan dengan orang-orang yang simbah-embah, yang sudah sepuh, yang dia tidak kuat lagi untuk beribadah puasa. Ada lagi pendapat, yang mengatakan bahwasannya, wanita, yang dia dalam kondisi sedang menyusui, dan kondisi sedang hamil, kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap bayinya, terhadap dirinya sendiri, maka hal ini, dia harus, ketika meninggalkan puasa, dia harus mengkodoknya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Jadi nanti pilih, silahkan pendapat yang mana, dan tidak perlu berdebat dalam hal ini, kita lihat kondisi kita masing-masing, mana yang masuk dalam kriteria kita, baru kemudian kita bisa mengambil salah satu pendapat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah kita mengetahui, kapan wanita tersebut, kapan wanita berpuasa, kapan wanita tidak berpuasa, yang harus kita ketahui juga adalah syarat syah, syarat syah puasa bagi seorang wanita. Ini penting nih. Kalau dalam ibadah itu, ada syarat, ada rukun. Bedanya apa syarat dan rukun, teman-teman? Syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum ibadah tersebut dilakukan. Kalau rukun itu sesuatu yang dikerjakan setelah masuk ibadah tersebut. Dan rukun apabila ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah. Ini yang membedakan antara syarat dan rukun. Nah syarat sahnya puasa diantaranya bagi seorang wanita muslimah, yaitu pertama, dia harus niat. Kalau puasa Ramadan, maka dia harus niat. Yang kedua, maka syarat ibadah puasa bagi seorang wanita muslimah, dia harus suci dari haid dan nifas. Karena kita tahu, Rasulullah S.A.W. telah melarang, orang-orang yang sedang haid dan nifas, wanita-wanita yang sedang haid dan nifas, Rasulullah S.A.W. melarang untuk dia beribadah puasa. Pastinya nanti ada Islam, ada balik, ada berakal. Itu juga termasuk diantara syarat sah wanita ketika dia diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Baik. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, khusus untuk puasa Ramadan, kita bahas puasa Ramadan ya. Karena puasa itu kan ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang sekarang kita bahas adalah puasa wajib dulu. Puasa wajib itu diantaranya puasa Ramadan. Ada puasa kafarah. Puasa kafarah itu puasa bayar denda. Yang ketiga ada puasa nadhar. Jadi kalau ada orang nadhar, maka dia wajib membayar nadhar tersebut. Tapi ingat ya teman-teman, orang yang suka nadhar itu, kata Rasulullah S.A.W. adalah orang yang pelit, orang yang bakhin. Dia tidak melakukan ibadah puasa kalau Allah belum mengabulkan permintaannya. Maka hati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam bernadhar. Kemudian yang perlu kita bahas juga, apabila dia itu adalah puasa wajib, tadi sudah saya sebutkan, maka niat yang dilakukan oleh seseorang, apabila dia mau puasa wajib, maka seorang wanita dia harus berniat dari mulai malam. Niatnya dari mulai malam hari, dia harus sudah berniat. Dan niatnya itu cukup di dalam hati saja. Karena Rasulullah S.A.W. yang memperintakan ini, tidak ada dalil satupun, coba teman-teman tuh lihat ya, cari dalil sahihnya dari Rasulullah S.A.W. Bukan dari fulan bin fulan, bukan dari perkataan orang selain perkataannya Rasulullah, bukan. Tapi langsung perkataannya Rasulullah S.A.W. Maka akan didapati bahwasannya, niat itu ada di dalam hati. Dalam kondisi dia mau ibadah puasa Ramadan. Kita juga bisa lihat pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan pendapatnya Imam Malik, semua Imam Pat Madhab, kalau kita lihat merujuk di dalam kitab-kitab beliau yang asli, maka kita akan dapat mereka mengatakan bahwasannya niat puasa Ramadan itu di dalam hati. Tetapi sangat disayangkan ya, banyak masyarakat itu, masyarakat kita khususnya, yang kalau beribadah itu ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tanpa mau melihat kebenaran dari apa yang telah Rasulullah S.A.W. S.A.W. sampaikan. Padahal syarat diterimanya sebuah ibadah, Allah ingin menerima, apabila kita ingin ibadah kita diterima di sisi Allah, maka dua syarat mutlak ini harus kita lakukan. Yang pertama, ibadah itu tulus untuk Allah A.W. Yang kedua adalah mengikuti apa-apa yang Rasulullah S.A.W. telah anjurkan. Jadi, sekali lagi, niat ibadah puasa itu cukup di dalam hati. Kalau dia wajib, maka niatnya dari malam hari. Kalau dia puasa sunnah, maka boleh niat di malam hari, boleh juga kalau sudah pagi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke rukun puasa. Jadi rukun puasa diantaranya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar, bukan sejak terbitnya matahari. Ingat, terbitnya fajar berarti masuk waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Itu adalah rukun dari rukun puasa. Nah, berarti kalau rukun puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan, berarti kita harus mengetahui lagi apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah S.W.T. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah hal-hal yang menyebabkan atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum dengan disengaja. Ya, makan dan minum dengan disengaja. Ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Berarti dia harus menahan diri. Orang yang mau berpuasa, pengen diterima puasanya, berarti dia harus menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di antara yang membatalkan ibadah puasa kita, teman-teman, adalah muntah dengan disengaja. Kalau ada orang nih, dia memasukkan jarinya ke kerongkongan dan akhirnya dia muntah. Nah, perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi makan dan minum dengan disengaja. Beda kalau makan dan minum lupa ya, teman-teman. Misalnya, teman-teman nih dari luar, saking hausnya, karena cuaca di luar itu panas banget, tiba-tiba teman-teman pas pulang ke rumah, lihat ada air di gelas. Air di gelas atau teman-teman buka kulkas dan itu benar-benar lupa kalau lagi puasa. Tiba-tiba nyuntek air, minum air satu gelas, sudah minum, sudah enak. Alhamdulillah. Baru Allah ingatkan lagi puasa. Ya, Harap saya sedang berpuasa. Misalnya kalau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya sengaja dari luar, haus, tahu, sadar kalau dia berpuasa. Tapi dia tidak bisa menahan untuk minum. Ada air, disuntek, diminum. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan disengaja. Kemudian yang membatalkan puasa adalah datangnya haid dan nipas. Dan ini juga perlu nih, orang yang sedang berpuasa. Ya, orang yang sedang berpuasa. Kemudian, sebelum maghrib, belum masuk waktu maghrib, 5 menit sebelum maghrib, dia datang haid. Wanita ini datang haid. Maka, dia harus membatalkan puasa itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Oh iya, berarti kalau haid, berarti saya harus batal. Dan hari itu dihitung tidak berpuasa dan wajib mengkodonya di hari lain. Begitu pula, ketika seorang wanita dia nifas. Ketika dia nifas, dia melahirkan, di siang hari bulan Ramadan, maka dia juga batal puasanya. Dan nanti dia boleh mengkodok di lain hari atau dia boleh membayar fidya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian diantara yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri adalah ketika seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan ketika seseorang, misalnya puasa Ramadan, dia tidak niat. Dia tidak niat berpuasa, maka dia puasanya batal. Atau wal'iyadzubillah, ketika seseorang dia keluar dari agama Islam atau murtad. Ya, na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah SWT, agar Allah memberikan kepada kita sahabat, memberikan ketetapan kepada kita untuk tetap menjadi seorang muslim, agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sampai Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita muslimah, dalam keadaan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nah, ini diantara pembatal-pembatal puasa, yang mana kalau dia melakukan hal-hal demikian, maka puasanya batal. Dan terakhir ada sunnah-sunnah puasa, diantaranya bersahur. Nah, ini juga penting nih. Sahur itu penting, teman-teman. Walaupun hanya dengan seteguk air, ataupun dengan kurma, maka kata Rasulullah SAW, tasaharu fa'innapis sahuri barakah. Ka'idah di sini, berarti ketika kita bangun sahur, yang kita inginkan itu adalah kebarakahannya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu ada kebarokahan di sana, mengandung barakah. Walaupun misalnya kita di rumah tidak punya apa-apa, teman-teman, ada hanya air seteguk, apa-apa, kita bangun sahur, kita mengharapkan kebarokahan dari Allah Azzawajalla, ya, maka kita diberikan pahala oleh Allah Azzawajalla. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, tasaharu walau bijur atima, sahurlah kalian walaupun hanya dengan minum seteguk air. Lihat, seteguk air. Jadi, jangan malas untuk bangun, ya, ketika kita beribadah puasa, sahur. Dan jarak antara sahur dan waktu subuh, itu jaraknya kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat. Selama seseorang membaca 50 ayat, maka disitulah waktu sahur. Jadi, tidak terlalu malam, misalnya jam 3. Tapi, kalau kita sekarang subuhnya jam, waktu Indonesia sekarang jam 4 lebih 10, berarti kira-kira 50 ayat, jam 4 kurang 15 lah ya, itu sudah bisa kita sahur. Ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika sahur, ada makanan yang sudah ada di tangan teman-teman, maka habiskan makanan tersebut. Tapi syaratnya itu al-ina, ya, wadahnya itu sudah ada di tangan. Jangan belum dimasak, ya, misalnya. Kemudian, setelah itu datang adhan, teman-teman masak dulu, baru makan. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi, kalau misalnya sudah, sudah lagi disantap makanannya, kemudian sudah berada di tangan kita, sendok atau apa, makanan apa, wadah itu sudah piring, itu sudah ada di tangan kita, maka kita lanjutkan dan habiskan. Dan itu tidak membatalkan puasa. Oke. Kemudian, bagi orang yang berpuasa, hendala juga dia menjauhi perkara-perkara yang akan mengurangi pahala ibadah puasa itu sendiri. Ya, diantaranya misalnya, dia berkata-kata kotor, ya, dia menuruti hawa nafsu, dia berbohong, ya, itu semuanya akan mengurangi pahala ibadah puasa itu dia berdebat. Kalau ada orang mengajak debat ke kita, maka kita boleh mengatakan, in nisa imun, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau marah-marah, karena sesungguhnya saya itu lagi berpuasa. Ini boleh kita katakan dan tidak mengurangi pahala keikhlasan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu menjadi catatan, diantaranya teman-teman, apabila datang waktu berpuasa, apabila datang waktu berbuka puasa, terbenamnya matahari, maka jangan ditunda-tunda. Nah, ini juga banyak di masyarakat kita itu, bulan Ramadan dijadikan, kalau sore hari sebagai ajang abu burit, yang ajak ajang abu burit, dan adhan sudah berkumandang, sudah terbenam matahari, masih di jalan, ya, masih di jalan, dan itu tidak langsung disantap makanannya, tapi dinanti-nanti, hingga sampai tiba di rumah. Padahal teman-teman, subhanallah ya, sebenarnya, orang kalau lagi menunggu waktu berbuka puasa, itu sebaiknya berdoa, berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena doanya orang berpuasa itu mustajab. Sekali lagi, jangan kita ikuti viral trend yang ada di sekitar kita, orang-orang ngabu burit, kita ikut ngabu burit, orang-orang jalan-jalan sore, kita ikut ikutan jalan-jalan sore, seorang musimah yang cerdas, dia menggunakan waktu, sebelum berbuka puasa, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, subhanallah. Tapi kemudian, kalau ada kurma, maka gunakan kurma. Gunakan kurma, jangan sampai kurma itu, akhirnya, dikalahkan oleh, es-es campur ya, misalnya, atau oleh gorengan. Jadi, kalau misalnya, di depan teman-teman itu ada gorengan, ada es-es ya, maka, yang didahulukan adalah kurma. Kalau nggak nemu kurma, maka Rasulullah S.A.W. memberikan perintah untuk meneguk beberapa tegukan air. Beberapa tegukan air, dan ini adalah perkara yang harus kita lakukan kalau kita mencintai Rasulullah S.A.W. wassalam.